Sampai jumpa di video selanjutnya Namun kini baru 10 persen target zakat tersebut yang dikelola lembaga amil zakat di Indonesia. Emil pun berharap warga Jawa Barat menjadi kelompok pemberi dan penolong sehingga penanggulangan kemiskinan terutama di masa pandemi COVID-19 dapat diatasi melalui zakat. Mudah-mudahan suatu hari kesadarannya makin tinggi jangan kalah oleh zakatnya Malaysia yang menurutnya lebih sedikit tapi jumlah pengelolaannya lebih banyak. Mudah-mudahan itu menimakati bahwa zakat adalah bagian dari strategi Islam dalam pengelolaan kemiskinan bersama-sama. Sementara itu Ketua Baznas Jawa Barat Arief Ramdhani menyatakan penerimaan zakat tahun ini mengalami kenaikan. Tak hanya itu jumlah penerima pun naik dari tahun sebelumnya hingga mencapai 10 juta orang. Dengan adanya pandemi kini orang yang berzakat mereka tetap melaksanakan zakat bahkan juga banyak impak dan donasi yang masuk ya. Mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap pembayaran zakat di basis pandemi Jawa Barat. Termasuk di kota kabupaten juga melaporkan justru penerimaan zakat naik ya. Seperti di kabupaten Tasik, kemudian di kabupaten Sukabumi, di kota Ubur dan di tempat-tempat yang lain. Justru sekarang yang membayar zakat itu semakin berduyun-duyun ya, semakin banyak. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, permintaan bantuan kelembaga amil zakat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai 30%. Masyarakat pun diimbau agar menyalurkan zakat secara online untuk menghindari penyebaran COVID-19.